Pemimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengapresiasi pembangunan gedung stikers Muhammadiyah Tegal dalam acara peletakan batu pertama 14 Juli yang lalu. Peletakan batu pertama pembangunan stikers Muhammadiyah Tegal pada 14 Juli 2019 lalu dihadiri oleh tafsir selaku Ketua PWM Jawa Tengah, Ketua PD Bupaten Tegal, Ketua Stikers Muhammadiyah Tegal, DPR RI, DPRD Provinsi, serta tokoh masyarakat. Arief Azman selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Tegal mengatakan patut bersyukur atas perkembangan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang berhasil mengembangkan kompleks tanah wakaf menjadi stikers Muhammadiyah Tegal yang diharapkan maju dan berkembang sebagai pusat PTM Kabupaten Tegal berkemajuan. Tak hanya itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tafsir mengapresiasi pembangunan sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Tegal. Atas nama PWM Jawa Tengah menyampaikan apresiasi selamat penghargaan setiapnya kepada Muhammadiyah Tegal yang telah berhasil memulai merintis stikers Muhammadiyah. Eskal sudah turun, sudah mulai berbicara mahaswa dan yang paling bahagia karena hari ini dimulainya pembangunan gedung stikers Muhammadiyah Tegal. Hari ini kita peletakkan batu pertama, mudah-mudahan setelah ini pembangunan perjalan lancar semuanya mudah, cepat selesai dan segera bisa dimanfaatkan sehingga membawa keberkahan untuk semua membawa kemajuan untuk semua sehingga Muhammadiyah Tegal menjadi bagian dari Muhammadiyah yang cukup dinamis membawa kemajuan untuk umat dan kawasan. Hendra Apriyadi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah